Teman-teman, kali ini kita mau ada pengerjaan bongkar 2 headlamp mobil Innova Ribbon Dan juga kita ganti lampu utamanya ke lampu proyektor Auto Vision seri Tesla 3 Nah kita pake yang retrofitnya di 130W Yang warna cahayanya tuh nanti putih ke kuning-kuningan gitu ya guys Dan kita pake lemnya yang khusus dari bahan beauty rubber seperti ini Dan juga ini kita masih pake dari Auto Vision ya guys Nah seperti apa hasilnya nanti langsung aja kita ke proses pengerjaan Tutorial sekaligus bahas keunggulan dari lampu proyektor Tesla 3 ini Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini kondisi si headlampnya udah dalam keadaan dibongkar ya guys Dan si lampu proyektor seri Tesla 3 ini dari Auto Visionnya juga udah dalam keadaan dari unit headlampnya Dan sekarang kita sedang tahap pengerjaan pasangin si lem atau silen khususnya Ke pinggir sela-sela ulir headlampnya ya guys Nah setelah terpasang keseluruhannya nanti kita lebur perlahan si lemnya ini Dengan cara dipanaskan oleh headdryer Terus setelahnya itu baru kita pasang si mica headlampnya gitu Nah jadi untuk headlamp tuh ini memang harus dengan lem atau silen bahan biotera berhusus seperti ini ya guys Tapi pemasangannya juga harus oleh teknisi alihnya juga pastinya Nah sekarang untuk lampu proyektor gantiannya ini kenapa kita ganti Jadi ini tuh karena salah satu lampu utamanya di Innova Ribbon ini mati gitu ya teman-teman Karena lampu yang sebelumnya juga udah lampu proyektor jadi kita ganti dengan lampu proyektor juga ya guys Dan untuk gantiannya ini kita pake dari Auto Vision Tesla 3 Yang punya retrofit 130W dan untuk warna cahayanya dia putih semua kuning-kuning gitu Terus dia juga punya ketebalan cahaya yang cukup pekat yang kawan cukup jauh juga Cukup lebar tapi tidak mengganggu pengendara lain ya guys Karena walaupun dia cahayanya cukup tebal yang kawannya cukup jauh dan lebar Tapi dia punya warna yang tidak terlalu mencolok karena putih semua kuning gitu ya guys Jadi bukan yang putih pekat gitu Tapi tentunya pencahayaannya tetap sangat membantu dalam berkendara apalagi saat malam hari gitu Pemasangannya udah selesai dan udah terpasang dengan rapih Jadi kurang lebihnya tuh seperti ini cahayanya yang dihasilkan di headlampnya ini ya guys Nah jadi itu tadi konten pengerjaan ganti lampu proyektor di headlampnya Innova Ribbon Menggunakan lampu proyektor dari AutoVision Tesla 3 berikut dengan lem atau silen khusus dari AutoVision juga Nah jadi buat kalian yang tertarik juga buat ganti, upgrade, atau pasang lampu tambahan Boleh langsung aja datang ke tokonya kita, Autocast Pokkarta Atau kalian juga boleh tanya-tanya dulu ke konsep yang tersedia Nah buat kalian yang masih bingung juga apa sih Autocast, terus dimana sih Autocast Jadi Autocast adalah bidang yang bergerak di spesialis audio dan variasi untuk mobil Kita melayani pengemasangan variasi-variasi mobil, kaca film, coating kaca, atau coating bodi juga Pasang audio, upgrade audio, setting audio, untuk custom audio juga bisa Terus masih banyak lagi ya guys Dan untuk alamatnya kita bertempat di Jalan Masuki Rahmat Sindangkas di Ruangkarta Depan Alva Midi, terus untuk yang dari luar kota jangan ragu buat mampir ke tokonya kita Karena udah banyak juga tamu dari luar kota yang udah pasang dan upgrade audio Terus variasinya juga di tokonya kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax